Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini baru molen. Tadi saya mau beliin cheesecake, cuman kan saya tahu komandan lagi diet kan. Tuh. Sudah turun berapa kemana? 8,3 kg. Keren. Itu baru sikap dia, konsisten sekarang. Keren, keren. Dia cuman makan buah, kayu, buah, kayu. Terima kasih. 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 Ya betul ini kantor polisi. Ini kantor polisi. Ini kantor polisi Bapak. Bapak muncul tiba-tiba pasti ada tujuannya. Kira-kira apa tujuan Bapak datang ke sini? Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaiksalam. 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 Waalaiksalam yang saya hormati. Dan Bapak-bapaknya. Ilang. Ilang. Ilang Pak. Ilang Pak. Mungkin belum tahu kedatangan saya kemari. Nah. Makanya Bapak kemari kita tanyakan tadi. Ada keperluannya apa. Makanya saya kemari kan saya mau kasih tahu. Justru itu. Tahu dari mana kalau saya nggak kasih tahu. Iya benar. Berarti nggak tahu dong. Nggak tahu. Makanya saya mau kasih tahu. Sebab Bapak tahu. Iya. Kalau masalah itu gampang. Bapak namanya siapa kalau boleh tahu. Bapak namanya siapa? Sendiri saya. Bapak. Bapak. Namanya siapa? Iya Bapak yang mau sendiri kesini. Tapi nama Bapak siapa? Biar kita tahu. Gitu duduk rumah sana. Ini mengenai kemari. Nama. Harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Orang nama. Itu tanya nama kan? Tanya nama kan? Alamatnya dimana Pak? Pada waktu saya pergi haji. Nggak ada yang nanya. Kapan terserah Bapak? Itu urusan Bapak? Yang kita tanya nama Pak. Jadi gini Pak. Kita sebagai kepolisian akan menghimpun. Ini yang ngomong. Ini yang ngomong. Ini yang ngomong. Ini yang ngomong. Ini Pak maaf. Kita kan menerima keluhan dari masyarakat. Kalo bisa. Kalo boleh kami tahu. Nama Bapak siapa dan apa keluhannya. Ya kantor ini kan. Wuuu. Apa segala laporan-laporan yang terjadi. Apapun. Biar kemana-mana. Iya betul. Kalo masalah itu memang kita bisa selesaikan Pak. Tapi kita butuh nama Bapak dulu. Bapak mau buah nggak? Boleh tuh. Bapak ada buah-buah aja. Buah-buah aja boleh tuh. Boleh tuh katanya. Ini saya datang kemari mengenai persoalan kehilangan. Oh kehilangan. Alhamdulillah. Kehilangan. Apa Pak yang hilang Pak? Bukannya motor. Iya. Nggak ada ngomong. Nggak ada yang ngomong motor. Nggak ada yang ngomong motor. Nggak ada yang ngomong motor. Ini lagi ditanya kehilangannya apa. Lagi ditanya kehilangannya apa. Lagi ditanya. Baru nengok. Kehilangannya apa Pak? Kehilangannya apa Pak? Kehilangannya apa? Kehilangannya apa? Tantep sama-sama. Tantep sama-sama. Semangat soal kehilangan duit. Oh kehilangan duit. Iya duit. Berarti duit Bapak hilang. Bukan. Yang hilang itu duit saya. Iya. Kan kita bilang Bapak. Berarti duit Bapak. Berarti dari laporan Bapak. Bapak mengalami kehilangan uang. Mungkin di maling begitu. Ada bangsa sekilo setengah. Uangnya sekilo setengah? Duit. Emang sewa kalau ngitung duit nggak pakai. Rupiah. Oh kiloan. Oh kiloan. Oh duitnya. Kayak daging korban ya. Itu yang ngambil siapa? Kalau Bapak mungkin tahu. Ini Bapak. Saya nanya nih. Ini yang nanya. Ini yang nanya. Kira-kira feeling Bapak yang ngambil siapa nih? Apakah orang rumah? Atau emang ada maling yang masuk? Ya. Ini menurut. Ini dalam film saya nih. Nah. Nah ini. Ini. Dengar nggak? Ya dengar ini. Ya. Puset deh. Lagi di simak. Ini ngambil bukan orang lain. Yang mengambil anak saya sendiri. Berarti anak Bapak nih yang ngambil nih? Bukan. Orang lain mah nggak ada yang berani masuk. Iya berarti anak Bapak yang ngambil kan? Orang lain mah belum pernah ada yang dateng. Saya nggak ngomong orang lain. Ini berarti anak Bapak yang ngambil. Anak Bapak yang ngambil. Udah, udah. Udah anak Bapak yang ngambil. Udah, udah. Udah anak Bapak yang ngambil. Udah, udah. Udah, udah. Bapak dengar dulu penjelasannya dong. Udah. Udah. Kita urus aja dengan cara baik-baik. Bapak yang bikin emosi. Bapak yang bikin emosi. Apa Bapak? Nggak ada ribut sama anak buah sih. Nggak ada yang kerja sama Bapak. Nggak sama saya. Ribut sama anak buah. Ribut sama anak buah. Pak. Ya kalau mau makan boleh. Kalau makan nggak Bapak? Boleh, boleh. Ambil makan dah. Tapi Bapak jawab ya. Berarti yang dicurigai itu kemungkinan anak Bapak. Pepepepeyanya. Iya ini pepepe. Gak apa-apa, kita ikutin aja. Nah anak Bapak itu cewek apa cowok? Anak Bapak cewek apa cowok? Anak Bapak, apa cowok. Bisa yang kata-kata? Iya, bodohan. Iya, nah ini yang ditanya cewek apa cowok, mau anak keberapa terserah. Nih kita mau nanya jenis melamin apa? Saya laki yang melamin. Lamin, iya. Cowok gak ada loh sayang. Ya berarti cewek. Bukan, cewek. Nah iyaaaah. Udah, udah, udah. Begini aja, ini kalau begini lama-lama, kita emosi. Iya, Nang. Ini akan saya bawa ke ruangan dulu untuk coba saya tanya. Nah, coba taruh ruang karaoke. Oke. Gimana tuh? Suruh karaokean. Oke bagaimana? Dengar cekal. Itu karaoke. Ntar mesti kemana lah gue kemana. Emang di sini boleh karaokean? Ada tempat karaokean. Nah itu dengar kita lagi ngomong. Yang jauh beda bener. Ya udah tenang, ini saya urus dulu ya. Iya, iya. Kemana sementara saya bawa dulu. Henry, kita ke ruangan dulu. Kita ke ruangan dulu sebentar. Mana ya pak? Ke ruangan sebentar. Ruangan aja? Ya emang mau ke sana nih. Ini mau ke saya, mau ke sana. Tidak. Hah? Hah? Sehat lusur. Alhamdulillah. Gua semalalu mimpi gak enak tentang lu. Kenapa? Baik. Aduh. Gua jangan sampai kehilangan teman kayak lu. Kenapa? Boleh nginjem duit. Boleh nginjem duit. Aduh. 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 Ada ya? Ada ya? Oh ada. Oh ada. Oh ada. Tiba-tiba bawa-bawa mimpi. Meluk-meluk pinjem duit. Sur, gua butuh banget nih sur. Apaan sih? Minjem duit. Lu kan anak orang kaya. Ya elah. Gua lagi berantem sama Hesti nih. Buat baikannya gua mau beliin tas baru. Harganya mahal banget. Ya elah. Gak gini orang semonyong-monyong dateng. Sekonyong-monyong. Maaf. Boleh gak suruh-suruh? Rape. Cepet aja ya. 100 ribu. Iya tapi 50 lembar. 5 Duta dong. Iya. Cila buat dulu. Halus banget caranya. Ada gak? Gini. Gua baru ada yang bayarin hutang. Cuman gua terlanjur ke depositoin. Ya. Aha. Nih. Si Aha nih. Alah. Si Wendi. Punya hutang sama gua. Berapa? 5 juta. Ha? Katanya mau bayar. Nah gua pinta sama dia dah. Bayar dah Wen. Gila kali ya. Gila kali ya. Eh lu emang day collector. Ngapa jadi lu yang nageh. Utang harus dibayar Wen. Ya bener urusan gua mesurya. Ngapa lu yang nageh. Ya gua mau minjem sama mesurya. Balikin dong. Gimana? Wadika gua bukan masalah gak mau bayar ke surya. Kenapa. Oh. Kenapa. Kenapa. Kenapa Wen. Wen. Kenapa. 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 Gak gitu. Oh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Kenapa ya. Kenapa ya. Gua gak enak ceritanya. Lo butuh banget duit. Sebener. Iya. Sebenernya duit kemarin tuh. Gua udah mau bayar surya. Utang gua. Cuma lu kan tau. Gua punya anak langsung delapan. Nah. Kebetulan yang sering minjem. Kagak masuk hari. Tuhan rifleinger. Mah, ga sering minjem lagi. Iya. Jadi. Jadi yang dari delapan anak asuke gua. Yang temen ngutang tuh atu. Nah masalahnya, Emang dia gak pernah ngutang ke gua? Dia ngutang ke teman-temannya. Nah. Nah, ketika temen-temen yang ngasih ke dia, kan temen-temen ini gak punya duit, mereka yang ngutang ke gua. Jadi tujuh dong, rumit banget lu teman-teman. Gimana kalau lu jadi gua, Dika? Gua mah ada uang sebenernya kemarin, cuma yang gitu aja. Gua minum bentar doang, ntar akhir bulan gua balikin. Kalau gua minum duit sama surya, pasti gua balikin, gua mau orangnya tepat janji. Nah, masalahnya, anak gua kan gak pada ngerti tepat waktu. Jambu, jam baru, jam baru, jam baru. Sombong banget, banyak duit loh. Dari Wendy. Dari Wendy. Tadak! Kenapa sih? Ini anak asu lu yang gak masuk. Ya, lu taunya namanya Kiki, nama aslinya Andi. Apa penonton? Sebentar. Wah, mewah banget tuh jam. Enggak, ini bukan dari gua. Dari Wendy. Dia bilang dari lu. Kamu katanya hadiah. Asli lagi. Roto balikan, kata kamu. Enggak, ini boong deh cuma. Nah, lu tagi nih sama pemain kojek nih. Apa sih, ada abans? Wah, merah ke tebak lagi. Apa? Tebak. Sebarangan. Aku kalau pake ini langsung pengen istirahat. Apaan? Relax. Mana? Gimana? Bukan ini cat sepeda. Cat sepeda. Lupa ada lu ngutang cuma buat beliin Kiki. Maaf, ini kan jamnya juga dari Bandung. Dari Sunda. Kenapa di Bandung sih? Kasih ya. Yaelah. Kasih ngutang. Hilangmu buat mereka ternyata buat Kiki. Enggak, ini mah bukan. Ini Kiki beli sendiri. Ini bilang dari lu. Ini kan Dika lagi butuh banget lu. Gade aja matalan tangannya. Udah kalau gak sini dah pinjem dulu dah. Gue gadein dulu buat beliin. Ini aja udah gue. Sur, gue ganti. Tapi gak dalam waktu dekat. Ini Dika lagi butuh. Iya, gue lagi butuh banget. Ya kan gue utang gue kan lu sur. Utangku udah dibayar. Belum tentu umur lu ampe besok. Ya. Bayar-bayar. Kok sebentar, sebentar. Madyka ngapain sih nyuruh-nyuruh Wendy biar utang? Suruhnya aja biasa aja. Lagi itu sekarang. Dih. Kok jadi lu yang nusuk? Oh gue suruh-suruh yang lagi ke lu. Tapi utang harus dibayar ya? Iya bener. Gue sampe mati sambil nguntang. Ntar uburan lu diagonal begini. Iya gue bayar. Gue pas selalu bayar. 5 juta doang. Iya 5 juta. Yaudah. Udah aku gak mau dijual lagi. Udah pake siang lu usah dijual. Ntar, ntar udah. Nunggu dari Wendy. Iya iya gue bayar. Ntar gue liat dulu dah. Pake ngomong. Lah kamu gak bilang mau hasil ngutang dari surya. Nih aku ngutang. Terus udah gitu aku kerja keras buat beliin ini. Sama kita mau liburan kan. Sebenernya uangnya ada. Tuh. Tapi Wen aku gak mau ah. Karena aku udah pernah bilang. Jangan pernah hidup kayak gitu. Gaya elit ekonomi sulit. Wow. Kamu malah nyindir temen-temen ah. Gak boleh gitu ah. Gak boleh gitu. Masalahnya di kita berdua. Gak usah bawa-bawa orang lain lah. Dalam masalah ini. Aku mau nyimpen uang ini. Gimana caranya supaya jangan sampai. Nanti. Andika tau kalau punya uang. Oh. Taruh dimana. Oh disini aja. Kamu tinggal pilih mau di kotak 4, 5 apa 6. Waduh. Antar zong lagi begitu di rumah. Situ aja. Sini diantara-diantara. Amplop-amplop. Gak. Kita gak nyimpen duit uang. Gak usah diomongin. Obvious banget lu. Beto banget pak. Eh kenapa sih uang? Lu ngapain sih yang. Oh iya. Maksudnya lang jadi iang. Maka ada hubungan apa? Ini gue barunya dikasih pemberitahuan. Kalo gue dapet remisi. Lu bagus dong. Kagu mau lah pak. Lu udah kasih remisi berapa lama? 2 tahun. Lu bagus. Terkurang. Gimana dong. Ah bersih-bersih ruangan komandan. Oh jadi baik-baikin komandan aja. Gak cuma ruangan komandan. Semua ruangan di sekitar ruangan komandan. Lu bersihin. Ma'ah. Kalo ada sampah-sampah. Berkas-berkas udah gak pake. Jadi gak numpuk-numpuk gitu loh. Ruangan di lapor pak. Ruangan di anak sekolah. Semua lu bersih. Di sini ada tandanya. Supaya mulai. Ayo lonceng ini. Telat. Pak, bapak pulang aja deh. Laporan makhluk lain. Gue rasa juga polisi lain gak ada yang tahan begini deh. Bapak. Minjem dulu dah sur. Berapa aja kek. Gue beliin bunga kek apa kek gitu. Berapa lu ada berapa di kantong. Sini gue pinjem dah. Gila segitu parah aja ya. Apa gitu. Orang sampe minjem tuh apa sih gitu. Yang ada di otak apa gitu. Aduh. Aduh. Maksud 2 kalo lu parah. Yang namanya kebutuhan kan kadang-kadang bisa mendesak wen. Emang lu minjem duit buat foya-foya. Foya-foya dari mana? Eh, gue beliin jam kiki. Lah lu beliin tas buat hasting gak bisa. Tapi bikin festa ulang tahun buat dini lu bisa. Aduh. Terus lu karena itu gue gak punya duit. Ya sur, ada berapa lu? Ini ada 300. Ya. Tapi lu balikin cepet ya. Ya. Cowok tuh yang dipegang omongannya. Bener. Kalau punya utang balikinnya cepet. Iya. Kalau konsepnya gitu juga. Orang makin banyak. Ya. Perlu-perlu. Nah ilah tambah masalahnya. Masalah belum selesai. Duduk pak. Silahkan pak. Duduk pak. Silahkan pak. Yang paling sabar dia. Ya. Silahkan pak. Aduh. 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 Ya begini pak. Belum ada yang nanya. Belum ditanya. Baru. Baru nempel. Baru nempel. Belum juga ngomong. Nah disini ada tandanya supaya mulai. Aduh. Aduh lonceng ini. Aduh. 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 Beda 20 detik lho. Orang udah dari tadi. Nengoknya baru datangan. Aduh. Sinyalnya jelek nih kayaknya. Saya takut nih komendan. Kalau berhadapan sama. Anda paling sabar. Gapapa. Coba aja dulu. Gua 6 tahun. Aduh. Diketawa. Aduh. Iya. Bapak lagi diomongin. Bapak lagi diomongin. Lagi diomongin. Soal anak. Lagi ngomongin Bapak ngomongin soal anak. Ngomongin Bapak. Eh kita lagi ngomongin Bapak. Iya. Kita lagi ngomongin Bapak. Bau cedak. Hehehe. Iya maaf. Jangan masuk kesini tangannya. Ini geser lama-lama. Apakah sebelumnya anak anda pernah melakukan perbuatan yang serupa? Pada waktu ini. Gak asal saya. Gak asal saya. Gak asal saya. Gak asal saya. Saya. Saya nanya. Yang nanya ini. Saya nanya nih. Saya nanya. Apakah anak anda sebelumnya pernah melakukan hal yang sama? Tadi saya udah katakan Pak. Nah ini yang nyambung nih. Tadi saya udah katakan sama Bapak Mendan. Iya betul. Ini bukan persoalan kendaraan. Gak ada yang ngomong. Gak ada yang ngomong kendaraan. Manggut-manggut lagunya orang. Anak Pak. Anak. 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 Anak Bapak ya. Apakah. Sebelumnya anak anda pernah melakukan perbuatan mencuri. Seperti yang Bapak tuduhkan. Saya akan yang ngomong ini. Kalau dah kencang banget sih. Ini yang ngomong pak Barangkali bapak ada yang mau ditanya Tadi udah Barangkali bapak ada yang mau ditanya Tuh bapak Ya saya asli Betawi Saya gak nanya Betawi Yang saya tanya Anak bapak pernah nyolong gak sebelumnya itu Yang saya tanya Emak saya Betawi Bapak mau lahir dimana kek Yang saya tanya anak bapak nyuri apa kagak Gua cekek lo Oh my god Toro Sam lambung gua udah Bener 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 naik lagi nih Pak tolong jangan bercanda Ini ruangan serius Hargai kami Ini Kita korporatif ya pak Soal anak Ya soal anak betul sekali Tanya mau ngambil duit Nah Itu harus pelan-pelan Mengambil uang bapak Ditaruhnya dimana uang bapak Uang saya kan banyak Betul Ini yang diambilin di kulkas Di kulkas Taruhnya di kulkas Gulkas 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 Makanya diajarin Kenapa ditaruh di kulkas Harusnya ditaruh di bank Harusnya uang ditaruh di bank Atau disimpen di Apa namanya itu berangkas 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 Itu pak Berangkas Sudah gak muat Karena saking banyaknya uang bapak Cet badak banget pak Udah nyambung Kursinya harus di balik Udah nyambung Udah nyambung Ah hanya ilusi Hanya yang selanjutnya Ilangnya berapa Jumlahnya berapa pak ilangnya Diberangkas Iya yang di berangkas Ilangnya berapa jumlahnya Enggak di berangkas ma Iya jumlahnya berapa yang ilang Yang di kulkas Tadi kok nyambung Ketawa 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 Apa putih ini apa? Putih ini apa? Ini kemudian udah pasti Pertanyaannya baik sekali Pertanyaan baik kalau jawabannya ngajul lagi Iya 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 Mungkin bahasa gambar aja Bahasa gambar Pertanyaannya baik Yang ngejawab Badr banget Nih Profesi bapak Profesi bapak Ini saya ini? Iya Gak lihat apa? Iya Ini saya menunjukkan ke bapak Gak lihat apa dia bilang Ini profesi bapak Angkat itu angkat Besi ini kan Buka Buka Besi yang ini Ini besi Ini besi Nah Oh bapak berarti seorang atlet angkat besi Bapak 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 Atlet angkat besi Bapak pulang aja dah laporan Makhluknya lagi Bapak 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 ada rumah 30 ya katanya kontrakan 142 pintu dan 13 mobil ya benar seperti itu Pak ya bapak terkenal sebagai Sultan di hutan Sultan bapak dengan bapak dengan kekayaan 30 rumah kontrakan 142 pintu dan 13 mobil ya benar-benar saya punya ide bagaimana kalau kupingnya kita bobok langsung teruang tamu jadi ngomongin kayak ngomong orang budek orang ngomong pelan menghargai biar kita nggak emosi rumah banyak mobil banyak tapi katanya nggak pernah belinya ngutang udah beli kredit katanya selalu cash ya bener ah gua nggak punya utang sih iya makanya aduh coba baca Pak oh nggak beli barang Iya kita baca Bapak tinggal jawab aja jangan sampai saya naik darah turun kita pakai cara yang lain kita hipnotis aja apa ya kenapa nggak mau nggak mau kredit kenapa aja Alhamdulillah gua namanya dari begitu ini ya gue nggak mau kredit yang ngutang-ngutang nggak mau hidup tenang jadinya ya Pak gini kan dikumpulin terus beli cash gitu kita jangan pengen kaya lah pengen senang kaya buat apa kalau ngasih nah ini kredit ini bagus ini bagus-bagus patut dicontok senang iya bagus itu sawan ngomong buat dia bilang kita pada budak dia bilang pengen senang unang udah pulang tapi kalau mainin dari tadi marah-marah ngadepin Pak Bolot tapi pernah ngeluarin statement kayak gini ya lebih baik podcast sama Haji bolot daripada sama Limbat Iya karena sebab seenggak nyambung nyambungnya pagi tapi saya masih bisa ngobrol 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 mau gimana juga sih ngomong kagak apakah kalau mau dibikinin podcast Haji bolot ngobrol sama Limbat nah takut takut tuh orang cuman nonton gini dong ini lagi loading apa gimana ya agak bergerak-gerak pernah terjadi belum podcast sama Pak Haji belum apa podcast ngobrol-ngobrol podcast yang di YouTube podcast sama Pak Haji iya Pak saya wawancara ngobrol berdua Hai apa kabar Oh amak-amak ini iya makanya belum kan belum dong nah iya kan gitu tadi ya hahaha ya made ya kaya kaya quickly ya tapi kita m BH contoh iin kenapa beliau udah umur segini Alhamdulillah Masih sehat 56 alhamdulillah krabel bagini pagi tipsnya apa Pack yang kami santai30 gak pernah ada masalah gitu ya structgini maaf-maafnya Udah berapa itu Pak Haji? Gue maunya 120. Ya cuma main di netron, main-main TV-TV begini ya. Ya gue paling gemasa 4-5 tahun lagi. Disitu pensiun? 5 tahun. Iya maksudnya itu pensiun. 2, 3, 4, 5. Ini jawab mulai buduk lagi lebih cepet nih pensiunnya nih. Tips-tipsnya tadi. Tips-tipsnya, tips-tipsnya. Pagi tips. Biar senang aja gitu. Hidup tenang. Alhamdulillah manusia hidup itu jangan terlalu ambisi. Yang penting tiga syarat. Jangan selalu ambisi. Iya nggak? Jangan mau punya syarat sirik. Jangan harus banyak sedekah. Tiga Pak. Kalau kita mendapatkan rezeki seribu perak aja juga dulu bilang mah. Itu mah ada hak orang disitu. Betul. Jadi kata cuma seribu? Iya dulu. Kalau sekarang 100 ribu lagi. Pokoknya ada hak orang disitu. Hak orang bukan hak lu. Kayak nangkep? Dari tadi kita ngobrol senyus. Kayak nangkep dia. Guys. Gua disangka termos kali. Iya hak orang gitu. Masuk. Busuki. Nah kita agak tenang nih. Aman bro udah ini. Kalau udah ini aman udah. Kalau ngajak ngobrol. Eh. Bu Adul. Bukan. Ini mah anggota kita. Bukan ibu Adul. Namanya Kiki. Ibu Kiki. Pol. Polwan. Polwan. Iya begitu. Polwan. Iya. Di. Gue yang muda apa gimana sih? Kalau sama cewek pasti nyambung. Yah nyambung. Selamat malam Pak Haji. Dulu kan. Wah cowok ini. Dulu kan. Dulu kan. Wah cowok ini. Harapan kita. Eh yang agak aja gak apa-apa. Gimana? Jangan. Pak yang ini kuahnya basi. Udah minyak kan Pak Mike. Ini. Polwan kita. Sudah bukan fakta buat Pak Haji. Yang tadi katanya uangnya diambil ya. Iya sama anaknya. Di sinyalir ya. Iya pantesan. Komandan. Karena beliau ini orang kaya. Iya iya. Anak suka ini nih. Mengoleksi. Klakson mobil. Bukan. Loh cincin. Cincin. Ada berapa banyak Pak? Koleksi cincin. 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 Koleksi cincin Bapak ada berapa? Kalau ada berapa banyak. Cincin Mak. Ya bukan gue sombong gitu. Iya. Nah nih. Cincin nih. Iya cincin. Iya semuanya Mak. Kita dua ratusan. Sekalian nih. Mau nanya Pak Haji. Cincin banyak. Rumah banyak. Mobil banyak. Mohon maaf. Ini jam tangannya. Ininya dikaretin. Nih. Ini. Nih. Soalnya supaya jangan copot. Soalnya bukan apa. Kalau jatuh. Takut jatuh. Nah ininya emang apa? Mas. Nama aku Cindy Gula. Baru ada lagunya habis itu. Baru terakhir lagunya. Cindy Gula Gula. Tepat. Bener. Bener. Lupa dia. Lupa dia. Lupa dia. Lupa dia. Lo baru liat kan ada orang ngarang tapi kekeh. Nah ini. Ya adek kami sudah mendapatkan rekaman CCTV bahwa benar kamu mencuri uang ayah kamu. Gak mencuri mengambil. Ya sama aja. Kan mengambil tanpa izin namanya mencuri. Iya. Kenapa gak minta aja sih? Dan kenapa berusaha kabur waktu kami tadi jemput ke rumah? Ya bukannya kabur ya pak ya. Ya kan saya pasti deg-degan. Saya ketemu polisi ketemu siapapun mah deg-degan. Nah tuh pak. Rame-rame. Ya aku sekarang ketemu kamu deg-degan. Ya iya. Ya iya makanya saya itu panik pak. Karena panik saya langsung aja lari. Takut saya juga. Tapi sebenernya kronologinya kamu ngambil dengan izin atau tanpa izin? Udah bilang sih. Ya wajar aja kalau udah bilang tapi tanpa izin jadinya orang bapaknya gak denger. Iya. Ini apa barbuk? Ini amplop yang berisikan uang yang diambil. Iya itu yang saya ambil tadi. Berapa kamu ngambilnya? Ya lumayan sih 5 juta. 5 juta? Udah kepake belum duitnya? Iya. Wah. Duit kasus. Ya kalau belum kepake gue menjem dulu suur. Wajar. Ini orang lagi di kasusin lo mau ambil duitnya? Ya kali belum kepake. Nggak tau tempat dong. Iya. Kan gue balikinnya cepet. Iya gue tau. Balikinnya cepet. Bukan balikin tangannya. Balikin duitnya. Bari Kak fokus dulu. Ya udah dipake dikit sih. Udah dipake dikit. Buat apa? Buat bayar kuliah. Bayar kuliah. Kan harusnya bapak kamu yang bayarin kuliah. Gak perlu kamu. Pertua itu. Tapi kan tetep yang bayar harus saya. Iya sih bapaknya gak apa-apa. Harus saya yang bayar. Harusnya jadul gimana bisa bayar kuliah ke kampung. Iya. Nama kamu siapa? Gula. Sindi gula. G-U-L-A. G-U-L-L-A. 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 Ya L nya 2. L nya 2. Gula. Gula. Iya. Berarti manis ya. Iya. Dan itu adalah nama Marga ternyata ya. Iya nama asli. Kan nama ayah saya juga gula kan. Tadi yang diinterview. Bolot. Ya mungkin pajangannya dibuka aja. Bolot gula. Iya. Dari mana ujungnya si bolot gula. Tapi gak ada manis-manis ya kalau yang itu sepet. Itu cuma lengket doang. Iya. Kayak selak muda. Aduh getir dong. Oke oke oke. Iya. Karena aku kirain namanya Cindy Gula karena suka makan makanan manis. Ini kayak nama panggung gitu kan. Tapi emang kamu suka makan makanan manis? Lumayan. Lumayan suka. Oke. Tapi beneran. Ini anaknya. Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Dia gak punya. Normal ya? Ya kan, cekotam. Kan biar saja, katanya anak cewek nurunin bapaknya. Anak cowok nurunin ibunya. Ya kan, gue gak ketah. Nanti udah cerita, bapaknya tuh gendang telinganya sebelah simbal, makanya gak dengeran. Ini anaknya sudah mengaku kalau memang mengambil uang ayatnya. Kok kamu ambil sih? 5 juta rupiah. Ya, saya butuh gimana dong? Buat bayar kuliah, komandan. Sebentar, kamu butuh untuk bayar kuliah? Nah, kami butuh Anda untuk mengakui ini. Dan minta maaf sama bapak Anda, supaya hidup kami tenang. Tolonglah, jangan ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kita jangan langsung percaya itu buat dipakai kuliah. Karena ini profesinya youtuber gaming. Jangan-jangan buat beli skin. Ya. Buat beli hair. Ya. Bikin. Bikin. Bikin diamond. Bikin diamond. Ya kan? Sungguh-sungguh-sungguh ini saya buat kuliah, pak. Kuliah S1? S2. S2? Sudah S2? Iya. Kalau enggak kemarin saya gak bisa wisuda kalau gak pakai uang itu. Katanya kamu kuliah di UP? Iya. UP. UPH. Kamu gak punya rencana kuliah di ITEB? Aduh. 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 Kalau gak item itu IPEB juga bagus. Iya. Jauh. Oke. Ui, ui. Ya bener. Kata Bapak Andika, jangan-jangan Anda menggunakan uangnya untuk main game. Sungguh, pak. Enggak. Saya pakai buat kemarin mau wisuda, pak. Itu harus bayar. Kamu usianya berapa? 25 tahun. Udah S2? 25 tahun S2. Enggak. Sungguh-sungguh. S2-nya jurusan apa? Hukum. Hukum juga. Makanya telarnya MH. Iya bener. Tapi kamu dapet jenglot? Loh kok jenglot? Enggak, enggak-enggak. Enggak, enggak-enggak. Memat loh. Iya, iya, iya. Tapi kita harus tahu alasan mengejar pendidikan segitu cepat untuk usia 26 udah S2 apa? 25. 25 tahun. S1-nya umur berapa berarti? S1 itu 2019 lulus. Berarti sekitar umur 22. Jadi langsung abis S1 lanjut ke S2. Iya. Motivasinya memang pengen ngejar gelar atau? Sebenernya waktu itu saya putus cinta ya pak. Oh, putus cinta dia yang gak dapet jadi ngejar gelar. Positif dong bagus berarti. Iya saya kayak galau banget gitu kan. Abis putus cinta terus pandemi. Saya enggak tahu terus ngapain pak. Enggak bisa ketemu temen. Di rumah cuma rebahan aja. Tuh, putus cinta tuh ngambil S2. Putus cinta bikin tiktok. Iya, jadi kayak. Akhirnya pelariannya kesitu. Iya. Berarti kamu sekarang udah tahu hukum dong? Ya lumayan dikit-dikit. Eh hukum kalau misalnya utang tapi gak bayar-bayar. Nah ini. Sebenarnya kan utang itu gak bisa dipenjara ya pak. Iya. Karena kan bukan pidana perdata. Jadi mesti tahu dulu nih. Ini waktu ada utang bi-utang ini ada perjanjiannya atau enggak. Kalau ada perjanjiannya bisa pakai one prestasi. Tapi kalau gak ada perjanjiannya ya gak bisa ngapa-ngapain pak. Kan gak ada bukti utang bi-utangnya. Mau nanya dong itu kalau di ranah hukum ada orang yang menagih hutang. Padahal. Kepada orang. Tapi padahal yang punya hutang bukan dia. Yang ngutangin bukan dia gitu. Itu apa hukumnya ya? Aduh itu. Ada orang yang nagih hutang. Oh baik. Padahal saya hutangnya bukan sama orang itu gitu. Kok dia nagih. Wah itu saya kurang tahu ya mungkin kan dia baik sama temennya. Mau bantuin temennya. Dia mau ngindong. Oh jadi mau ikutan juga. Sama saya mau nanya satu lagi. Kalau Nun mati ketemu Fah. Bukan hukum. Bukan hukum itu. 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 Beda. Beda hukumnya itu. Tapi saya penasaran. Kamu ngobrol sama bapak sering. Sering? Bisa. Nyambung. Enggak. Jadi. Aku belum tentu kan. Karena kalau saya panggil aja bapaknya. Jangan dulu. Jangan dulu. Ayah. Setres kami belum hilang. Artiling. Banggil masalah. Tapi nama di. Kalau lagi nge-game namanya Cindy Gula juga. Cigul biasanya. Cigul. Cigul. Cindy Gula. Dan kamu punya ini. Punya jargon perkenalan diri. Gak ada lagunya kan. Lagu apa? Cindy Gula Gula. Iya. Cuma Gula Gula. Gula Gula. Gula Gula. 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 Gitu. Coba kasih tau sih. Coba coba. Beda. Gula Gula. Gula. Gitu. 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 Oke jadi tapi ini waktu dulu saya ikut. Idol Group. Jadi waktu umur 13 tahun masih kecil saya sempet ikut. Idol Group. Iya kalau dulu perkenalan tuh kayak gini nih. 252 bantuin ya. Yang di kanan mana suaranya. Hai. Yang ditangga mana suaranya. yang di kiri soalnya semuanya seperti gula ceriakan dunia namaku Cindy gula baru ada lagunya disitu baru terakhir lagunya Cindy gula-gula lupa 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 berarti Cindy harus hati-hati ini komandan kami kayaknya udah mulai satu frekuensi sama bapak kamu iya ya sama ayah ya aduh tapi kamu S2 hukum tapi masih percaya jodi ya katanya percaya diki atau sekarang? bentar ya kamu apa? gemini? aku Taurus kalau kita maaf ya kalau kita berjodoh kita bisa punya mall kok bisa? Taurus sama gemini tamini square bisa iya bisa 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 kita juga bisa berjodoh ya kalau kita gabung kamu kan gemini iya aku kan Virgo kita kalau gabung jadi go mini aplikasi bagus go mini go mini go mini oh iya bisa bisa khusus kanterin barang yang kecil-kecil yaaah kita cuma sama cowok sama cowok juga bisa partneran gimana gimana kamu gemini aku libra kita coba mini bra jadi ini sosok Ifii bener bener bisa 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 kita kan Taurus mini yaa kita juga bisa cocok kok kamu bisa rius kamu gemini nah kita Dawus Mini bisa 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 Ayo bapak mikir coba biar gue n Creek Coba coba cobacuam saggah yang paling susah tuh iya aber Scorpio Gini, eh cocok kita sama-sama kita suka main game. Kalau Scorpio sama Gemini jadi skor game. Woha! – dış habis 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 habis-habis habis habis. – możah inget belum duknya lagu yang tadi gimana ? –… Gula gula gulaa Coba inget sekali aja coba — Gimana? Sindi Gula Gulaa Hai Iya Ayu-ayu Ngarang Ingatan dia kuat banget Ayah Wah Ayah Yang muda Yang muda Anak Iya Ayah 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 saling ayah Iya Iya Tadi kan aku ngambil uang ayah Ini Ayah tadi lapar 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 ke polisi ya Iya Iya Ayah Iya S2 Iya Ya tadi udah ngobrol Saya juga sebenernya udah S2 Bapak S2 juga Bapak S2 juga Bapak S2 juga S2 gak boleh Kenapa Yang dua aja belum bayar Bukan es batu Sarjana Batu Deda Coba ambil korsi dong Ini ini Ngomong zodiak juga Zodiak Silahkan ayah Duduk bapak Pak duduk pak Ya mari pak Duduk ayah duduk Iya duduk pak Ini juga duduk Iya 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 saya denger Ini anak keberapa Anak keberapa dari berapa bersaudara Anak Sindy kuping kuping Bukan gulanya Anak 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 ini atu-atunya Ngapain pak ini Iya Ayah emang gitu Oh Suka beraksi Ayah Ayah aku ditangkep Polisi ayah Siap Jadi Aku ditangkep Setelah kami tanya-tanya Anak bapak Jadi ini adalah salah paham Betul Iya bapak kan yang ini Suruh aku ambilkan pak Pak makanya besok-besok kuping Jangan didempul Cuman ada kecalahan sedikit Bapak selalu ambil yang di Yang di Yang di Dirangkas 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 Diberangkas bukan dirangkas Rangkas daerah Berangkas pak Cuman ya pak Cuman ya pak Cuman boleh pulang Boleh pulang pak Ayah ayo kita pulang aja Ini tangkas dong Katanya duitnya banyak Ayo ayo Kan tadi masih ada Itu boleh dibawa pulang gak uangnya Ya boleh kan uang sendiri ya Iya ini masih Masih banyak Ini pak karena kasusnya sudah mau ditutup Karena tidak ada laporan lagi Ini kita harus penutupan berkas Boleh minta cap dagunya pak Hahaha Hahaha Cap polo Cap polo Makasih nih Bapak Makasih pak Anak katanya Iya Mirip Mirip kan Makasih pak Makasih pak Makasih pak Tidak terjadi lagi masalah Ayo kita lupang Pulang Pulang Makasih pak Pak guru temen saya gak pernah main Bapak Bapak Ya main dong Ke rumah saya Ayo ke rumah bapak Ayo kemana kek Hahaha Hahaha Pik Papi ya Wah ternyata ini anaknya juga Ini anaknya juga ternyata Anak tertua Iya Iya Aduh Aduh Hehehe Ayo ialah Terlihat punya uang Hahaha Ini udah beres ya Udah Udah Selesai Yang 5 juta ada sisanya kali sih Gua pinjem deh Gua lari ke toko kebang Miliin kebang deh ST dah Pantai maaf ya Liburannya kita tunda dulu Biar gak rimbut Yaudah gak apa-apa Taji-taji mulu Saya minjem duit Minjem duit buat? Buat ini beliin ST biar gak ngambek Si ST tadi ngambek Hah Hah Hah? Kenapa Wan? Kok nggak ada? Iya. Kan udah aku bilang kalau taruh di situ Zom. Jangan-jangan kameramen yang tadi. Iya. Aku ngarepin begitu dibuka ada TV. Beda-beda acara itu. Kamu ambil ya? Enggak Zom. Bahkan sama kamu tuh ngulisin kasus ini. Dia pinter banget lu berdua acting bilang. Nggak aku taruh di situ Dika. Lu dari mana? Bersih-bersih. Bersih-bersih apaan? Semuanya lah. Lokar-lokar. Ya dibersihin juga. Maksudnya dibersihin? Kan ada di nomor 5 tuh ada berkat-berkat. Amplop. Ya katanya sudah bersihin semua, buang-buangin. Terus? Lu buang? Iya. Lu bagaimana? Orang tadi kata idenya Pak Wendy yang sudah bersih-bersih semuanya, buang-buangin. Lu itu di situ. Lu gimana sih? Coba cek CCTV dulu lah. Lah bener, saya nggak tahu Pak. Lah. Lah bener ini. Emang kenapa sih? Tuh. Ada duit. Ada duit. Ada duit. Yah. Sumpah nggak tahu saya. Lu kemanain? Saya buang. Tuh. Dibakar nggak? Saya bakar juga lah. Lah gimana sih? Nah. Mulai sekarang lu naginya ke gilang. Ya. Ya.